Hai jumpa lagi di kreasi Aishwa Nah untuk kali ini aku berkreasi dengan tema media campuran dan aku bikin miniatur air terjun seperti yang ada di video karena aku udah lama banget gak bikin seperti ini oke langsung aja kita ke bahannya ya ini ada kardus ukuran sekitar 14 cm kemudian kita tambahkan kertas lipat untuk warna biru muda dan bahan yang lain itu ada kerang-kerangan ya dan cara membuatnya kita tinggal tempelin aja kerang-kerangannya ini di atas kertas lipat yang warna biru muda ya kalau ada yang tanya Kak dapet kerang-kerangannya ini dari mana gitu ya kalau aku sendiri ini kebetulan kemarin aku ngambil langsung dari laut ya jadi kalau rumahnya dekat laut bisa menggunakan ini langsung ya dan kalau kalian bisa dapetin di toko akuarium sepertinya ada gitu ya dan untuk yang kerang satunya ini adalah kerang tiram ya kemarin aku ini kalau ini aku dapat beli ya beli bekas beli beli tiram kerang-teram terus cangkangnya aku sisihkan aku ambil aku buat kreasi gitu kalau dapatnya dari mana ya dari karena aku kemarin beli terus kerangnya aku ambil gitu biasanya ini kalau kerang tiram juga dari laut ya nah caranya tadi seperti itu terus untuk yang bawah bagian bawah ini juga sama kita asal tempel aja kerang-kerangnya untuk cara menempelnya ini gak harus sama seperti yang aku ya karena ini sesuai dengan imajinasi kalian aja ya sesuai kesukaan kalian untuk masang dari kerangnya tadi itu ya tidak ada kewajiban itu harus pasang seperti ini seperti ini aja kalau kreasi seperti itu ya jadi gak harus sama persis seperti yang aku buat kalian tinggal mengekspresiasikan sendiri mengesinasikan sendiri mau diletakkan dimana 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 itu kreasi menurut aku seperti itu ya jadi kalau ada yang bilang kak aku kok gak bisa sama persis seperti yang kakak bikin jelas gak bisa sama jadi bahannya saja pun juga mesti beda gitu ya kalian gak bisa bisa makan gitu jadi kalau ada yang tanya seperti itu aku memang gak bisa sama gitu aku pun sendiri kalau bikin curuh bikin lagi seperti ini mesti gak sama karena bahannya juga beda dan caranya pun juga pasti beda jadi ini bisa dibilang kreasi yang apa ya yang limited edition gitu karena ada satu seperti ini nah oke kita lanjut ya tadi di pinggirannya itu pakai kerikil batu-batu kecil gitu ya yang sebenarnya dikasih leng tembak nah sekarang ini bagian air terjunnya itu aku kasih sebelum aku bikin air terjunnya itu dikasih plastik ya plastik yang tebal ukuran tebal plastik apa aja yang bening yang tebal bisa diganti dengan solasi lakban gitu ya yang bening tujuannya agar kita mempermudah dalam membentuk air terjunnya gitu kalau gak ada plastik atau konsulasinya itu kita akan kesulitan gitu ya kesulitan dalam membentuk air terjun itu ya dan di bawah pun juga sama gak perlu dikasih plastik langsung ditaruh aja dan kita kreasikan sementuk air ya seolah-olah itu air nah untuk lem tembaknya nanti aku kasih link kalian kalau mau samaan pakai lem tembak yang aku yang pakai ini karena tembak lem tembak ini kualitasnya bagus ya dia membentuknya warnanya itu bening jadi seperti air gitu kalau lem tembak yang lain belum tentu bisa ya jadi nanti ada di link deskripsi ya untuk lem tembaknya nah ini sudah jadi teman-teman tau kan airnya hampir mirip seperti air beneran ya padahal itu lem tembak dan ini dia kreasiku miniatur air terjun dari lem tembak dan juga ada kerang-kerangan bagus ya kalian sampai harus cobanya semoga bisa meliru ya karena ini gampang banget oke sampai disini dulu videoku sampai ketemu lagi video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe sampai ketemu lagi di video video kreasi Aizwa selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati